Para biarawan, biarawati, dan rohaniwan yang saya kasihi dalam Kristus. Pandemi COVID-19 telah merenggut setidaknya 120 imam di Italia dari total lebih dari 400 kaum religius di seluruh benua Eropa. Belum lama ini juga kita dengar puluhan biarawati di sebuah komunitas di Yogyakarta terjangkit virus COVID-19. Kita semua tahu, pandemi belum berakhir dan pemerintah telah bersusah payah menekan angka penularan virus ini dengan protokol kesehatan penggunaan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Protokol ini hendaknya bukan hanya diterapkan di masyarakat tetapi juga di komunitas kecil seperti biara, pastoran, susteran, dan lain-lain. Kita tahu, sudah banyak penularan COVID-19 lewat kluster keluarga. Jangan sampai nanti ada tren baru kluster biara. Sudah banyak video yang menunjukkan aktivitas di komunitas religius yang tidak mengindahkan protokol kesehatan mulai dari doa bersama, perayaan hidup membiara, sampai ulang tahun dan bersalam-salaman. Tapi dokter, komunitas kami tidak ada orang luar. Hanya kami-kami saja. Tidak perlu berdebat, ada istilah orang tanpa gejala atau OTG. Bisa jadi, Anda adalah salah satunya. Dan ingat, bersentuhan masuk dalam kategori kontak erat dan akan dilakukan tracing kalau ada salah satu yang terkena COVID-19 dalam komunitas. Sebagai seorang dokter, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Tapi mari, kita semua sama-sama melakukan antisipasi. Anggaplah sebagai bentuk penyempurnaan iman kita kepada Kristus. Kalau Anda bertanya, kenapa dokter Jody ini menyasar kepada kaum religius? Karena Anda, para biarawan, biarawati, dan rohaniwan yang saya kasihi adalah figur publik yang senantiasa menjadi panutan dan dicontoh oleh umat. Tuhan memberkati. Terima kasih.